Video kali ini kita akan belajar bersama tentang penyakit yang menyerang pada tanaman kakao dan cara pengendaliannya Selamat menonton dan semoga bermanfaat Mengenal penyakit pada tanaman kakao dan cara pengendaliannya Tanaman coklat atau kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sampai saat ini masih tetap dikembangkan Pendapatan yang diperoleh dari komoditas ini telah dapat menambah penghasilan bagi petani, pengusaha maupun negara Seiring berkembangnya tanaman kakao berkembang pula makanan yang dihasilkan dari kakao dan dalam hal ini adalah coklat Budidaya tanaman kakao di Indonesia saat ini menjadi salah satu komoditas unggulan di Indonesia Bahkan saat ini Indonesia tercatat sebagai penghasil kakao terbesar ketiga di dunia setelah Ghana dan Pantai Gading Tidak hanya satu jenis Berbagai jenis tanaman kakao sudah dibudidayakan di Indonesia Namun dalam budidaya tanaman pasti selalu ada gangguan Salah satunya adalah hama dan penyakit Berikut adalah jenis-jenis penyakit pada tanaman kakao Penyakit busuk buah, Hytopthora palmifora Buah kakao yang terserang penyakit ini akan terdapat bercak berwarna coklat kehitaman dari ujung hingga pangkal buah Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sanitasi kebun Melakukan kultur teknis atau juga dapat dengan cara menyemprotkan fungisida setiap dua minggu sekali atau juga bisa dengan cara penggunaan klon yang tahan terhadap hama dan penyakit Penyakit jamur upas, upasia salmonicolor Penyakit jamur ini menyerang bagian batang dan cabang tanaman kakao Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara mengoleskan pesticida pada bagian batang atau cabang yang terserang Melakukan penyemprotan pesticida melakukan pemangkasan atau dengan memangkas bagian batang atau cabang yang terserang kemudian membakarnya Penyakit kanker batang tanaman kakao Penyakit ini disebabkan oleh infeksi cenawan pitotora palmifora yang penyerang bagian batang dan cabang tanaman kakao Tanaman kakao yang terserang penyakit ini akan memiliki bercak hitam pada bagian batang atau cabang kemudian bercak tersebut membusuk Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara menjaga kelembapan kebun Penyakit VSD, vaskular striak diebak Penyakit pada tanaman kakao ini disebabkan oleh infeksi cendawan oncobasidium theobromae Penyakit ini menyerang tanaman pada fase pemibitan hingga produksi Biasanya serangan penyakit ini dimula pada bagian pucuk ranting tanaman kakao Apabila terserang penyakit ini maka daun kakao akan menguning dan memiliki bercak berwarna hijau muda dan mengalami kerontokan Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara melepaskan predator alami Itulah penyakit yang menyerang pada tanaman kakao dan cara pengendaliannya Semoga menjadi informasi bagi kita sekalian Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, komen, and subscribe Terima kasih sudah nonton